Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Cigombom Cibadak dan ini dia area jembatan Kampung Ciwarung ini ya Oke ini dia area simpang susun Oke mesin launcher masih sama ya posisinya Buat ada di atas lintasan sungai Oke dan arah ke depan sana menuju nantinya ke arah Tol Bocimi Seksi 3 dan 4 ya Nah ke depan sana Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel youtube edward widodo Yang selalu membawakan berita dan informasi terbaru seputar perkembangan Tol Bocimi Seksi 2 di tahun 2022 Hari ini seperti biasa channel youtube edward widodo mengudara lagi Untuk berbagi informasi seputar perkembangan Tol Bocimi Seksi 2 di tahun 2022 Lokasi yang akan kita tujuh hari ini yaitu Area Kampung Ciwarung yang sudah terlihat di depan sana Dan nanti akan berlanjut Ke area simpang susun Tol Bocimi Seksi 2 Hari ini minggu tanggal 4 September tahun 2022 Progres Tol Bocimi Seksi 2 terus dikebut ya pengerjaannya Lokasi ini juga merupakan Ujung ya Progres Tol Bocimi Seksi 2 yang sudah Dilakukan pembetonan Dan di bawah ini merupakan Jalur menuju ke wilayah Kecamatan Ciambar Sedangkan di depan ini Merupakan area progres Tol Bocimi Seksi 2 ya Oke sudah nampak jelas Di lokasi ini sekarang sudah mulai dilakukan Pembetonan finish ya Oke seperti yang kita saksikan Sudah semakin Cantik ya Ini dia area Lokasi ini Berada di antara Kampung Pasir Kerak Dan Kampung Cuarung Oke terlihat ya Sudah semakin memutih Yang dulunya disini banyak sekali genangan air Sekarang sudah semakin memutih Dan sudah terpasang pembatas ya Seperti inilah update terbaru Pertanggal 4 September Tahun 2022 Tepatnya hari Minggu ya Untuk arah ke depan Merupakan ke arah Bogor Jakarta ya Oke kita lihat ke depan ya Nah yang di depan ini merupakan Jembatan Penghubung ya Antara wilayah Kecamatan Ciambar Menuju Parung Kuda Oke sekarang kita kembali ke area Simpang Susun ya Seperti ini update terbaru Yang berada di area Kampung Pasir Kerak ya Menuju ke Kampung Cuarung Oke bagi sobat Youtube yang baru bergabung Ataupun yang baru menemukan channel Youtube Eduard Widodo Alangkah baiknya dukung terus channel Youtube Eduard Widodo Dengan cara klik tombol like, komen, subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya Agar sobat Youtube semua selalu mendapatkan Berita dan informasi terupdate lainnya Seputar perkembangan pembangunan jalan Tolbo Cimi Seksi 2 Dari channel Youtube Eduard Widodo Insya Allah channel Youtube Eduard Widodo Akan setiap hari untuk berbagi informasi Seputar perkembangan pembangunan jalan Tolbo Cimi Seksi 2 Di tahun 2022 Oke dan sekarang drone akan mengarah Ke area Simpang Susun Dan yang terakhir rinta akan melihat di area Gerbang Tol Ataupun di ujung proyek ya Eksi Tolbo Cimi 2 Parung Kuda Walaupun hari ini hari Minggu ya Terlihat semangat para pekerja Masih Semangat ya Untuk menuntaskan Progres Tolbo Cimi Seksi 2 ini Nampak juga ya Para Petugas Yang berada di area lokasi Mudah-mudahan para pekerja selalu diberikan Kesehatan, keselamatan Dan juga kelancaran Di saat menjalankan tugasnya Untuk menuntaskan Jalan Tolbo Cimi Seksi 2 Cigombong Cibadak Dan ini dia Area Jembatan Kampung Ciwarung Ini ya Arah ke depan sana Menuju Ke arah Parung Kuda Nah tinggal di lokasi ini ya Tapi sekarang sudah mulai tersambung Dan sekarang drone mengarah Ke area Simpang Susun Dimana pengerjaan berpusat Di area Simpang Susun Ini masih di area Kampung Ciwarung Mantap sekali ya Progres Tolbo Cimi Seksi 2 Angin ini lumayan besar ya Tapi drone masih stabil Tidak ada hambatan Oke masih di area Nah ini sekarang sudah masuk ke area Simpang Susun ya Sudah makin memutih Semua area yang berada di Area Simpang Susun Ini semua Sebuah karya ya Dari anak bangsa Yaitu PT Waskita Karya bersama tim Yang terus memaksimalkan Pengerjaan Dari waktu ke waktunya Di area Tolbo Cimi Seksi 2 Oke sekarang kita sudah berada di area Simpang Susun Seperti ini ya Penampakan di area Simpang Susun Tolbo Cimi Seksi 2 Sudah dimulai Pelapisan Dasar ya Terlihat di depan sana Oke ini dia area Simpang Susun Dan sekarang kita menuju Ke area Eksitol Bo Cimi 2 Parung Kuda Yang berada di depan sana Jalan Tolbo Cimi Seksi 2 ini Banyak sekali pemandangan ya Terlihat di sisi kiri dan sisi kanannya itu Banyak sekali perkebunan Oke dan sekarang Dron mengarah ke area jembatan Eksitol Bo Cimi 2 Parung Kuda Ini dia ya Area jembatan Eksitol Bo Cimi 2 Parung Kuda Ataupun Eksitol Bo Cimi Seksi 2 Mantap sekali Sudah semakin Banyak sekali ya Perkembangan Ataupun Kemajuan Terutamanya di area jembatan Eksitol Bo Cimi 2 Parung Kuda ini ya Oke ini dia Simpang Susun Dan disini merupakan Nantinya akan berdiri Ini ya Gerbang Tol Bo Cimi Seksi 2 Ini dia Jembatan Eksitol Bo Cimi 2 Parung Kuda Oke mesin launcher masih Sama ya posisinya Berada di atas Lintasan sungai Sangat megah sekali Penampakan Eksitol Bo Cimi 2 Parung Kuda Oke Untuk arus lalu lintas Terpantau ramai lancar Tidak ada hambatan Dan sekarang kita kembali ke area Simpang Susun Maupun Gerbang Tol Bo Cimi Seksi 2 Terus dikebut ya Progres Sobo Cimi Seksi 2 ini Memang mantap Pengerjaannya Oke dan arah ke depan sana Menuju nantinya ke arah Tol Bo Cimi Seksi 3 dan 4 ya Nah ke depan sana Oke ini dia penampakan dari area Simpang Susun Tol Bo Cimi Seksi 2 ya Terlihat pengerjaan disini Sangat sibuk dan sudah tersambung ya Untuk area pemadatannya Jalur yang sedang kita saksikan ini nantinya Dari area Gerbang Tol Yang masuk ke Tol Bo Cimi ya Ke arah Bogor Jakarta Sangat super sibuk Oke mungkin saya cukupkan Sampai disini dulu Untuk berita dan informasi Seputar perkembangan Pembangunan Jalan Tol Bo Cimi Seksi 2 Di tahun 2022 Mohon maaf apabila Masih banyak sekali kekurangan Di dalam penyampaian Maupun pengambilan gambar Akhir kata Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Naklar Kan discussġan Bik Satu Bik Kabゴ Kata Bik 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton